Tugasku menemanimu Dari babak ketiga dan seterusnya Akan ada sosok yang lebih berwibawa Di sini untuk menjadi wasit Yohan menganggung dan menjawab Tolong katakan padaku tentang hadiahnya Ya, jika anda lolos kualifikasi Hadiah anda adalah 5.000 kain jiwa emas Aku sudah menambahkannya ke kartu anda Pemenang putaran hari ini Dapat memilih salah satu dari 28 logam langka Yang kami miliki sebagai hadiah Anda bisa mengambil 1 kilo Jika anda menang di babak berikutnya Anda bisa mengambil 3 kilo Setiap putaran akan ada peningkatan Saat jumlah orang yang tersisa Kurang dari 10 Kami akan memperkenalkan 5 logam yang sangat langka Kami belum memutuskan berapa jumlah rinciannya Pertunjukan utama akan menjadi pertarungan terakhir Melawan dua kekuatan lain Pada saat itu ketiga pihak akan mengirim istru jiwa Yang menang untuk bersaing di final Juara akhirnya akan mendapat 1% Dari pendapatan kami yang dibuat di turnamen ini Pada saat yang sama Sang juara dapat pergi Dengan 100 kilo logam langka Dia dapat memilih berapapun jumlah setiap logam langka yang tersisa Selama jumlah akhir mencapai maksimum 100 kilo Selain itu Itu juga akan dihargai dengan 1 kilo masing-masing Dari 5 logam khusus dan langka Secara keseluruhan Itu akan bernilai lebih dari 10 juta koin jiwa emas Karena penghargaan ini Banyak istru jiwa yang luar biasa tertarik Ke turnamen ini Karena anda dan kakak anda sama-sama istru jiwa kelas 6 Sangat mungkin anda bisa memenangkan turnamen ini Aku sangat menghargai anda berdua Jiwa menghela nafas dikit dan berkata Sayang sekali Kita tidak bisa bertaruh pada satu individu hari ini Apa yang kita lakukan hari ini? Jen Ahad buru-buru berkata di babak ini Istru jiwa diharuskan untuk membuat ala jiwa berdasarkan topik Yang diberikan semakin tinggi kualitas Semakin baik Karena ini adalah babak pertama Kami menyediakan semua sumber daya Dan semua istru jiwa dapat pergi Dengan ala jiwa yang mereka ciptakan Tetapi persyaratannya sedikit lebih ketat Ada kendali yang sedikit lebih sulit untuk diatasi Yu Hao, jika tidak sabar Mari kita memotong ngomong kosong Aku ingin tahu tentang apa topik ini Dia berusaha melewati pintu belakang Namun Chen An Merasa normal baginya untuk bertindak dengan cara ini Dia buru-buru berkata Babak ini adalah tentang pembuatan botol susu Itu harus selesai dalam waktu 6 jam Botol susu setidaknya harus kelas 3 ke atas Siapapun yang tidak bisa menyelesaikan tugas ini akan gugur Meskipun itu adalah ala jiwa kelas 3 Tetapi membuat botol susu sangatlah kompleks Itu sebanding dengan ala jiwa kelas 4 biasa Itu adalah ujian yang jauh lebih sulit Daripada kualifikasi Yu Hao menganggur dan berkata Menarik, kamu bisa pergi dulu Beritahu kami saat turnamen dimulai Ya, Chen An mengakui kata-kata Yu Hao dan meninggalkan peluangan Echa itu takut Adalah jiwa yang digunakan untuk menguping mereka dan hanya menatap Yu Hao dengan tata padingin tahu Pikiran Yu Hao tiba-tiba muncul di benaknya Aku ingin Chen An Lebih yakin bahwa kita berasal dari Sekiro Suji Kakak, mari kita lakukan dengan cara ini nanti Chen An adalah wasit utama Dan masih harus mengatur banyak hal untuk turnamen Dia tentu saja sangat sibuk Asistennya adalah orang yang datang untuk memberitahu Yu Hao dan Hei Chaito bahwa Turnamen akan segera dimulai Wang Dong Er dan Nana tetap berada di area istirahat Hei Chaito mendorong Yu Hao ke aulah Mereka tidak lagi dipandang sebelah mata oleh orang lain Di akhir babak kualifikasi banyak orang kagum Dengan pembunuhan itu, untungnya hanya kualifikasi dan tidak ada tokoh penting yang datang untuk menonton Kalau tidak, Chen An tidak bisa menyembunyikan kebenaran bahkan jika dia mau Bukan hanya para penjudi VIP lebih menghormati Yu Hao dan Hei Chaito Bahkan staff yang bekerja di aulah menjadi lebih hormat ketika mereka melihat keduanya Kematian Raja Agung atau Tuan Wan Telah terjadi hanya beberapa hari yang lalu Meskipun mereka tidak tahu siapa Yu Hao dan Hei Chaito Chen An telah mengeluarkan perintah lelucon Tidak ada yang ingin menjadi Raja Agung kedua Di bawah bimbingan Chen An Yu Hao dan Hei Chaito dituntun langsung ke tengah panggung Tempat yang sedikit lebih menarik perhatian Ada lebih dari 10 jenis logam di panggung Tiga dari mereka adalah logam langka yang cocok untuk membuat susunan formasi dari botol susu Tujuh lainnya tidak begitu langka Tetapi masih logam tingkat tinggi Dengan harga yang cukup tinggi dan juga hadir Dalam jumlah yang cukup ada lebih dari 3 kilogram dari tujuh logam ini Sementara masing-masing dari tiga logam langka itu lebih dari 1 kilo Ini adalah bukti nyata kekayaan aliansi muswe Hei Chaito mendorong Yu Hao ke belakang salah satu meja logam Sebelum dia pergi ke yang lain Pada titik ini semua istri jiwa yang bersaing lainnya telah tiba Chen An sengaja mengatur agar mereka berdua Tiba di tempat terakhir Niat Chen An sangat baik dan dia tidak ingin mereka menunggu orang lain Namun keduanya juga menjadi fokus semua penjudi Diam! Turnamen akan segera resmi dimulai Dalam 5 menit Aku adalah wasit utama turnamen ini Izinkan aku mengulangi peraturan sekali lagi Bagi semua pengunjung tidak ada yang diizinkan membuat suara ketika para istri jiwa sibuk menciptakan anak jiwa Siapapun yang melanggar aturan akan diusir Tolong jangan khawatir Setelah putaran ini Kita dapat menggunakan penghalang kedap suara untuk memblokir suara apapun saat ini Dan setelah putaran ini Kita dapat menggunakan penghalang kedap suara untuk memblokir suara apapun saat itu Dan kalian semua akan dapat berbicara dengan bebas ketika saat itu tiba Tapi aku akan membutuhkan kalian semua untuk bersabar di babak ini Semua istri jiwa harap perhatikan Aku akan mengumumkan tujuan babak ini Di babak ini Kalian semua akan diminta untuk membuat alat jiwa berdasarkan topik tertentu Kalian perlu membuat botol susu kelas 3 atau yang lebih tinggi Jika dapat membuat botol susu kelas 4 Kalian akan dikecualikan dari putaran berikutnya Dan langsung maju ke putaran ketiga Kalian akan diberikan 6 jam untuk putaran ini Siapapun yang tidak dapat menyelesaikan tugas ini Akan langsung gugur Mohon bersiaplah 5 menit berlalu dengan sangat cepat Dan turnamen dimulai dengan teriakan lain dari Chen An Seluruh aula menjadi sunyi dan semua istri jiwa Mulai sibuk Ece itu memandang Yu Hao Yu Hao Kita bisa melewati babak selanjutnya Jika kita membuat botol susu kelas 4 Haruskah kita coba Yu Hao Menggelengkan kepalanya dan berkata Ikuti rencananya Kita tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian Chen An adalah idiot Dia membuat kita menjadi pusat perhatian Kita hanya bisa mendapatkan uang Jika tetap tidak menonjolkan diri Jika kita berada Dalam sorotan orang-orang ini Akan sulit untuk bertaruh Yu Hao Tidak melepaskan cakar terornya Kali ini Dia hanya menggunakan tangan kanannya Untuk mengambil sepotong logam yang cocok Dan menggunakan peralatan di atas meja Untuk membuat cangkang botol susu Dia tidak cepat Tetapi dia akurat Jika seseorang Menonton Dan tidak cukup berpengalaman Atau tidak terampil Dia tidak akan bisa mengatakan Apa yang sedang dilakukan oleh Yu Hao Hei Chaito Melanjutkan pekerjaannya Seperti yang dilakukan oleh Yu Hao Keduanya Mempertahankan perkembangan yang stabil Saat mereka menciptakan botol susu Sangat rumit Untuk membuat botol susu Karena persyaratan untuk konstruksi internalnya Sama baiknya dengan persyaratan Untuk membangun kulit luarnya Alasan utama adalah bahwa dua susunan formasi Diperlukan Yang pertama adalah formasi Pengumpul energi Dan yang lainnya adalah formasi Tipe penyimpanan Yu Hao memotong empat keping perak roh langit Karena suatu alasan Dia tidak menggunakan cakar terornya Tetapi mengambil pisau ukir standar Tidak ada yang melihatnya Tapi mata Yu Hao cerah Saat dia menundukkan kepalanya Seluruh struktur potongan perak roh langit Disajikan dalam pikiran spiritualnya Setelah dua tahun pelatihan di aula kebajikan termasyur Yu Hao telah mampu Menggabungkan mata rohnya Dan penciptaan alat jiwanya secara bersamaan Bila pisaunya bergerak dengan lembut Dan dia Menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya Cepat Akurat Dan mantap Yu Hao tampaknya Tidak berbeda dari para instru jiwa lainnya Tetapi dia menunjukkan esensi Dari seorang instru jiwa sejati Jika ada Instru jiwa tingkat tinggi mengawasinya Pasti Akan sangat terkesan dengan kinerjanya He Chaito Mengadopsi metode yang berbeda dari Yu Hao He Chaito berhenti setiap kali dia memotong Seolah-olah Dia membutuhkan waktu untuk berfikir dan menilai Jika dilihat lebih dekat Setiap jeda Yang ia buat sama panjangnya Setiap jeda Hanya berlangsung sesaat Irama yang terus-menerus membuat gerakannya Tampak lebih artistik Daripada Yu Hao Ini adalah ritme Yang hanya bisa dicapai oleh instru jiwa tingkat Lanjut Setiap instru jiwa tingkat lanjut Akan memiliki ritme sendiri Dalam proses menciptakan alat jiwanya Begitu ia Menyesuaikan diri dengan iramanya sendiri Kekuatan spiritualnya Kekuatan jiwanya dan fokusnya Dapat mengikutinya dengan tepat Yu Hao sangat serius saat ini Dia mengendalikan detail dengan sangat baik Yang sangat kontras dengan sikap riangnya Selama kualifikasi Dia ada disini Hari ini untuk menunjukkan kekuatannya Berharap untuk menarik orang-orang yang dia inginkan Dan menguji mereka Heca itu Menunda menyelesaikan alatnya selama 2 jam Setelah lebih dari 10 instru jiwa menyerahkan karya mereka Ia perlahan menyelesaikan pembuatan botol susunya Yu Hao juga mulai merakit komponen akhir Dari botol susunya pada saat ini Akhirnya Ia berhasil menyelesaikan pembuatan botol susu hijau yang indah Yu Hao mengelan nafas panjang saat ia mengangkat kepalanya Dia mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya Di antara semua alat jiwa kelas 3 Yang pernah ia buat Dia paling puas dengan yang satu ini Dia bahkan menyelesaikan dengan pisau ukir biasa Meskipun itu hanyalah jiwa kelas 3 Yu Hao merasa itu adalah sesuatu yang baru Heca itu tersenyum Ketika dia bertanya kepada Yu Hao Apakah kamu sudah selesai? Ya Yu Hao memberikan botol susunya ke Heca itu Ada wasit Di belakang semua orang Ketika wasit di belakang Yu Hao melihat apa yang dia lakukan Dia memberinya pandangan tidak setuju Namun dia bertindak seolah-olah Tidak ada yang terjadi karena Chen An Heca itu menempatkan botol susu yang telah dibuat oleh Yu Hao Di samping botol susunya sendiri Keduanya menggunakan bahan yang sama Tetapi botol susu Yu Hao Sikit lebih panjang dari miliknya Setelah dia menyentuh botol susu Yu Hao Dia mengungkapkan ekspresi kaget di wajahnya Heca itu dianggap sebagai instru jiwa tingkat lanjut Disrek Dia adalah salah satu yang terbaik Penting untuk dicatat bahwa guru Fan Yu Bahkan belum menjadi instru jiwa kelas 9 Ini berarti instru jiwa kelas 8 Adalah yang terkuat di akademis reksa saat ini Tentu saja Guru Swan Si Wen tidak termasuk Guru Swan Si Wen Juga seorang instru jiwa kelas 8 Tapi Dia berbeda dari guru Fan Yu Dia telah menjadi peneliti utama Dari aula kebajikan termasyur Dalam hal pengetahuan teoritis dan kemampuannya Di berbagai bidang Dia sudah berada di tingkat kelas 9 Hanya saja Kultivasinya belum pada Standar itu Perasaan pertama Heca itu ketika dia Meraih ala jiwa Yu Hao Adalah keseimbangan Itu adalah perasaan harmoni yang tak terukiskan Seolah-olah Itu bukan ala jiwa Tetapi sepotong logam Teksturnya terasa sangat mirip Dengan logam yang padat Setiap bagian dari botol susu Memberinya perasaan yang sama Berat Dan yang lainnya terasa seperti itu Perasaan ini terlalu ajaib Botol susu Heca itu jauh kurang seimbang Dibandingkan botol susu Yu Hao Meskipun Itu hampir sama dengan botol susu Yu Hao Dalam hal penampilan Adik Saudara kedua Botol susu kelas 3 mu Bukanlah ala jiwa kelas 4 Ini lebih baik Daripada ala jiwa kelas 4 Heca itu memuji botol susu Yu Hao Yu Hao tergegeh dan menjawab Aku merasa sangat baik sekarang Sepertinya Suasana yang tegang Dari turnamen ini Membantuku untuk fokus lebih baik Ada orang luar Di sekitar Dan dengan demikian Yu Hao secara alami Tidak bisa mengatakan bahwa Ini adalah pertama kalinya Dia menguji kekuatan spiritualnya Yang diperoleh dari alam tak bermaterial Dengan menggabungkannya Kedalam seluruh proses produksinya Heca itu Menunjuk dan memanggil wasit di belakang mereka Dia menyerahkan botol susu miliknya Dan Yu Hao ke wasit Kedua wasit memegang botol susu mereka secara terpisah Dan berkata Aku perlu kalian berdua untuk menunggu Kami membutuhkan wasit kepala Untuk menguji botol susu anda Setelah selesai Kami akan mengverifikasi hasilnya Yu Hao memberi isyarat agar mereka pergi Dia dan Heca itu saling memandang Dan mengungkapkan senyum percaya diri Untuk beberapa alasan Yu Hao merasa mata Heca itu sangat cerah hari ini Mungkin karena turnamen rekayasa jiwa seperti itulah Yang benar-benar dia minati Yu Hao bahkan bisa merasakan kegembiraan Yang datang darinya Segera Chen An Berjalan mendekat Dia memegang botol susu Yang dibuat oleh Yu Hao dan Heca itu Dia benar-benar heran saat ini Dia tiba di depan Yu Hao Dan bertanya Dengan lembut Apakah ini Pekerjaanmu Dia menyerahkan botol susu yang telah Yu Hao buat Kembali kepadanya Yu Hao menerima botol susu dan mengangguk Chen An menarik nafas dalam-dalam Dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat Ini sempurna Kekagumannya datang Dari lubuk hatinya Sebelumnya Dia sebenarnya hanya takut pada Yu Hao Yu Hao tersenyum dan bertanya Apakah kita Sudah lolos Tentu saja Chen An Menjawab tanpa ragu-ragu Setelah melihat pekerjaanmu hari ini Aku semakin yakin bahwa kamu Akan dapat bersaing Atas nama aliansi Mosue Namun aku Tidak akan mengirimkan botol susu anda Ini adalah rahasia Aula kebajikan termasyur Tentunya Anda tidak memasang komponen penghancur diri kan Yu Hao dengan bangga berkata Jika aku menambahkan komponen seperti itu Itu tidak akan sempurna Apakah aku benar Aku akan memberikannya kepadamu Jika kamu Mendapat masalah karena ini Di masa depan Kamu harus mengambil tanggung jawab Anda memberikannya kepada aku Chen An terkejut Meskipun dia tahu itu Hanyalah botol susu kelas 3 Dia telah mengujinya Dan dia tahu bahwa Bahkan botol susu kelas 4 Tidak mampu Menangani jumlah kekuatan jiwa Yang bisa dikandungnya Itu bisa bekerja Seperti botol susu kelas 4 Dengan struktur Botol susu kelas 3 Itu adalah kajaiban Dia bahkan lebih terkejut Dengan sistem tertutup Yang terkandung Dalam botol susu ini Ya Kini Yu Hao Telah menciptakan Botol susu tersegel Meskipun botol susu Seperti ini mahal Itu bukan alasan Mengapa Chen An terkejut Dia terkejut dengan Teknik Yu Hao Yu Hao Tidak menandai Botol susu Atau memasang Komponen penghancur diri Apapun Ini juga berarti bahwa Dia dapat membongkar Botol susu ini Untuk meneliti Bagaimana Yu Hao Berhasil membuatnya Baginya Ini adalah sesuatu Yang tidak bisa Dibelih dengan uang Yu Hao berkata Beri kami verifikasi Yang membuktikan Bahwa kami Telah maju Ke babak berikutnya Kami akan kembali Chen An Menarik nafas dalam-dalam Terlepas dari kegaguman Di mata mereka Ada emosi lain Saat dia memandang Yu Hao Aku Tidak bisa hanya Cukup berterima kasih Atas kemurahan hati anda Jangan khawatir Aku akan melakukan Apapun yang anda mau Yu Hao melambaikan tangannya Dan berkata Bisakah kamu Mendapatkan logam langkah Sebanyak yang Kamu bisa untukku Aku Bersedia membelinya Kamu harus tahu Bagaimana istri jiwa Seperti kita Membutuhkan logam langkah Tanpa jumlah yang memadai Kami tidak akan dapat Melakukan beberapa percobaan Tidak nyaman bagi kami Untuk bergerak Keluar juga Ya ya Aku Akan membantu anda Mengumpulkan semua jenis logam langkah Chen An Menjawab tanpa ragu-ragu Yu Hao Mengangkat tangannya Dan menyapu Sisa logam langkah Di atas meja Ukir ke cincin Safir cahaya bintangnya Setelah mendapat Verifikasi dari Chen An He Chaito Mendorong kursi roda Yu Hao Saat mereka meninggalkan Panggung He Chaito juga Tidak sungkan Dia juga Meletakkan Sisa logam langkah Yang ada di atas meja Kedalam ala jiwa Penyimpanannya Sebelum meninggalkan Aula Yu Hao Juga memberikan Beberapa instruksi Kepada chen an Dia Kembali Untuk bertemu Wang Dong Er Dan Nana Setelah melakukan itu Sebelum mereka Meninggalkan Green Hotel Dan kembali Ke Hotel Mingue Junior kecil Bisakah kita Mempercayai orang itu He Chaito Berbisik kepada Yu Hao Saat mereka Hendak mencapai Hotel Mingue Yu Hao Tersenyum dan menjawab Seharusnya tidak ada Masalah dalam Jangka waktu pendek Dalam hatinya Dia percaya bahwa Aku Adalah tokoh penting Di sekterosuci Aku juga memberinya Banyak manfaat Dia tidak akan Melakukan apapun Yang berbahaya Bagi kita Sebelum manfaat itu Hilang Dengan bantuan kita Dia juga akan Berdiri Untuk mendapatkan Yang luar biasa Aku sudah Membuktikannya Kepadanya hari ini Jika kamu Adalah dia Apa Yang akan Kamu lakukan Kakak Aku percaya Chen An Adalah orang yang Pintar Orang pintar Akan melakukan Hal-hal pintar Lebih jauh Jika kita Mundur selangka Dan menganggap Dia melaporkan Kita ke aliansi Musui Aku akan Menemukannya Ketika bahaya Muncul Akan lebih mudah Bagi kita Untuk menghindari Masalah Tidak akan Ada hambatan Besar Tubuhnya Menegang Saat Yu Hao Selesai berbicara Ekspresinya Juga berubah Pandangan Wang Dong Er tertuju Padanya Melihat tubuhnya Tiba-tiba Menegang Dia buru-buru Bertanya Yu Hao Ada apa Yu Hao Tertawa getir Aku baru saja Menterima Firasat Tiba-tiba Aku merasa Sangat terkejut Seolah-olah Sesuatu yang Penting akan terjadi Kan itu Itu adalah Sesuatu yang Tidak baik Untuk kita Demikian Demikianlah Kisah Untuk Kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku Kan selalu Menemanimu Tiba-tiba Tiba-tiba